Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bangunai Channel Apa kabar semuanya Semoga selalu sehat dan bahagia Baik sebelum saya lanjut Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Semoga teman-teman yang subscribe Selalu Sehat Selalu murah riski Mudah urusannya Dan pokoknya doa dari saya Yang baik-baik Jadi nanti di akhir video Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan komen ya Di kolom komentar Insya Allah sebisa mungkin akan saya jawab Kali ini Tepat pukul jam 8 malam ya Jam 8 malam Waktu Indonesia Tengah Ya saya berada di lokasi NTB Tepatnya di Kabupaten Sumbwa Barat Kali ini saya ingin Ya berbincang-bincang sedikit Kebetulan Memang saat ini Saya lagi Nyetak Nyetak undangan Blanco Nyetak undangan Blanco Jadi seperti ini Untuk ini undangan Blanco ya Undangan Blanco ini baru saya cetak Depannya aja Nah ini belakangnya masih kosong Ya kali ini Alhamdulillah di awal tahun ya Orderan pertama Undangan setelah Berapa hari libur Ya disini juga Nah itu Ini udah bolak-balik Ya sudah bolak-balik Saya cetak Ini depannya Ini dalamnya ya ini rutenya ya Ya itu aja Oke Selanjutnya Ini desainnya Ini desainnya teman-teman Teman-teman bisa lihat Ini saya menggunakan teknik scan ya Teknik scanning Jadi kalau kita non-aktifkan Layar ininya ya seperti ini Jadi nanti kita akan Menge-printnya Tanpa menggunakan layar Atau background dari hasil scan ya Dan disini Disini Ini saya menggunakan Printer L3110 ya Ini jangan lupa Ini peralatan wajib Buat Seorang Ini ya Seorang pencetak undangan Wah Di dunia pencetakan Penggaris ini wajib Jangan lupa juga copy Ya Disini L3110 Saya menggunakan Seperti Yang teman-teman Pernah lihat Di konten saya sebelumnya Saya bawa Saya menggunakan Tinta L3110 Dari mereknya Sun Ya dengan jenis Yang Sun Revo Yang tinta universal Dan ini posisi Posisi sudah 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 Ini ya Depannya sudah Dan ini saya mau Masukkan lagi Kita masukkan lagi Teman-teman Ya Ini Dia Kita jepit Kita jepit Posisinya Landscape Ya Kita lihat Nah Jadi seperti ini Posisinya Bahwa yang Ada tulisannya Hamdani Hamdani Dan ini Pokoknya yang Peta Yang Denah ini Maksudnya Jadi ini yang keluar Duluan Makanya posisinya Dia seperti itu Kita Ini lewat Apa Pake landscape Ya Ya Jadinya Seperti itu Teman-teman Nanti akan kita Tunjukkan Proses Ininya ya Nge-print Dengan Ya Kita matikan dulu Layarnya Selanjutnya Ctrl-P Ya Ini posisinya Landscape Ya Posisinya Harus Landscape Adoh Ini agak error Ini Ya Ini Sudah saya Atur Memang Kertasnya Jadi Buat teman-teman Yang Pake Teknik Hasil Scan Jangan Sembarangan Ini ya Jangan Sembarangan Nge-print Atau Pake Kertas Yang lain Misalnya Seperti ini Contohnya Nah Ini Saya Taruh Di Ukuran Kertas Saya Namakan Dia Merah Putih Bunga Ya Ini Dia Di Kita Pokoknya Kalau Awal Kita Harus Klik Ini Untuk Menentukan Ukuran Nah Ini Tempatnya Merah Putih Bunga Saya Pake Nah Ini Ukurannya Ini Pake Mili Pake Mili 260,6 Dan 180,7 Baru Oke Dan Akan Masuk Kesini Nanti Ke User Define Nah Ini Saya Namakan Merah Putih Bunga Dan Settingannya Cukup Standar Saja Teman Teman Settingannya Standar Pokoknya Harus Sinkron Semua Antara Antara Ini Antara Settingan Printer Dengan Settingan Kertas Di Canvas Pas Nah Ini Harus Harus Ini Harus Sinkron Semuanya Ya Kalau Ini Dia Pake Sentimeter Ya Dan Ini Harus Sinkron Semua Jadi Jangan Asal Nge Print Teman Teman Jadi Supaya Tidak Atau Mengurangi Gagal Ya Dalam Atau Tidak Sesuai Biasanya Kalau Kita Lihat Sesuai Di Printer Di Komputer Gak Taunya Pas Kita Ngeprint Dia Bengkok Nah Itu Tarnak Settingan Kertas Jadi Ingat Settingan Kertas Hasil Scanning Ya Diukur Dulu Berapa Baru Makan Itulah Gunanya Penggaris Lanjut Di Setting Ininya Juga Canvas Selanjutnya Untuk Ngeprint Setting Lagi Kertas Yang User Define Sesuai Ukuran Dari Undangan Insyaallah Setelah Melakukan Hal Yang Benar Ya Semuanya Sudah Disetting Sesuai Insyaallah Tidak Akan Meleset Teman Selanjutnya Kita Ini Lagi Setting Lagi Ini Standar Saja Dan Gak Ada Yang Lain Otomatis High Speed Centang Biar Maksimal Kecepatannya Oke Selanjutnya Kita Tekan Oke Dan Ini Saya Biasa Ngeprint Sekali Yang Ngeprint Itu 35 35 Lembar Ya Gak Mau Banyak Banyak Ya Karena Device Apa Namanya Alat Yang Saya Pake Saat Ini Hanya Saya Tugaskan L3110 Saja Ya Untuk Maksimal Karena L3110 C Ini Ya Masih Agak Baru Ya Jadi Mau Kita Jor Jor Hantam Ribuan Undangan Pake Satu Printer Agak Cukup Karena Masih Baru Oke Selanjutnya Kita Print Teman Teman Jangan Lupa Dikosongin Layarnya Layar Background Jadi Kita Print Saja Oke Teman Teman Nanti Teman Teman Bisa Lihat Seperti Apa Proses Secepat Apa Ya Ini L3110 Print Dokumen Biasa Ya Jadi Tintasun Repo Ini Kalau Kalau Saya Selama Saya Pake Belum Pernah Belum Pernah Ada Kendala Ya Itu Hasilnya Dengan Settingan Standar Ya Jadi Bagus Sirkulasi Saya Senang L3110 Ini Karena Dia Untuk Pengisian Tintanya Ketika Habis Dia Otomatis Dan Tidak Akan Nge Print Ya Tidak Akan Nge Print Sebelum Dia Cleaning Dirinya Untuk Mengisi Tinta Ya Seperti Ini Teman Teman Nah Ini Yang Sudah Ini Lumayan Cepat Ini Menurut Yang 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 Sudah Jadi Jangan Lupa Dipisahin Ya Supaya Bercampur Selanjutnya Ini Tips Saja Buat Teman Teman Biasanya Kalau Blanco Begini Kan Dia Kemasannya Per 100 Jangan Lupa Teman Teman Dicek Dicek Dibuka Plastiknya Usahakan Semuanya Usahakan Aduh Usahakan Semuanya Satu Arah Ya Sebelum Teman Teman Nge Print Biasanya Kadang Percetakan Itu Tempat Perusahaannya Ini Nyetak Blanco Dia Tidak Satu Arah Itu Kadang Sering Saya Alami Bahkan Akhirnya Meleset Yang Harus Untung Malah Rugi Ya Sekarang Saya Selalu Cek Dia Pastikan Arahnya Sesuai Jadi Enak Ngeprinah Nggak Salah Salah Lagi Maksudnya Ini Arah Yang Ini Nah Misalnya Kalau Arah Nya Begini Biasanya Kadang Ada Yang Dari Pihak Percetakannya Itu Asal Asal Nyusun Dipastikan Dulu Semuanya Bahannya Dipersiapkan Posisi Kertas Dipersiapkan Lalu Desain Dipersiapkan Tintanya Dari Printer Dipersiapkan Baru Teman-teman Nyetak Enak Nyetaknya Ini Saya Nyetaknya Sebentar Ini Sudah Mau Selesai Nah Ini Yang Masih Yang Sampulnya Ya Ini Tinggal Dikit Tinggal Dikit Dengan Satu Printer Aja Dengan Satu Printer Tidak Tidak Usah Banyak Banyak Karena L3110 Ini Cukup Cepat Untuk Mencetak Apalagi Hanya Mencetak Langkah Biasa Oke Jadi Seperti itu Teman-teman Jadi Buat Teman-teman Yang Yang Baru Atau Ingin Belajar Untuk Mencetak Undangan Jadi Teman-teman Bisa Lakukan Cara Saya Seperti Yang Tadi Saya Tunjukkan Walaupun Ada Banyak Kekurangan Nanti Mungkin Teman-teman Bisa Lebih Belajar Lagi Di Rumah Ya Atau Di Otak Atik Mungkin Komputernya Nah Jadi Untuk Yang Baru Nyoba Usahakan Belajar Dulu Untuk Menentukan Presisi Kertas Ya Jadi Misalnya Kepikiran Nih Mau Usaha Percetakan Undangan Jangan Jangan Langsung Terima Orderan Jadi Teman-teman Itu Harus Misalnya Beli Dulu Apa Namanya Tes Dulu Ya 100 Misalnya Atau Tes Berapa Lembar Beli Blanko Di Toko Undangan Cetak Dulu Sendiri Ya Anggap Desain Desain Sendiri Ya Nanti Setelah Ilmunya Matang Sudah Banyak Pengalaman Atau Melihat Referensi Referensi Yang Lain Baru Teman-teman Berani Buka Jadi Jangan Baru Belajar Langsung Buka Nanti Malah Jatohnya Rugi Jadi Belajar Itu Penting Teman-teman Sekarang Apalagi Banyak Media Belajar Seperti Yang Teman-teman Saksikan Sekarang Di Channel Youtube Saya Jadi Yang Pertama Itu Jadinya Yang Pertama Yang Harus Disiapkan Untuk Kesimpulannya Untuk Media Teknik Scanning Jadi Kertas Itu Kertas Undangan Blanko Yang Belum Dicetak Discan Discan Di Printer Tidak Perlu Beli Scanner Cukup Di Printer Saja Yang Yang All Function Seperti L3 1110 Silahkan Discan Lalu Hasil Scanning Dicrop Teman-teman Dicrop Jangan Sampai Melubah Ukuran Jangan Diset Ukurannya Untuk Crop Tekan Rasio Saja Dicosong Dicoran Ukurannya Akhirnya Selanjutnya Setelah Dicrop Lalu Tentukan Canvas Size Ya Canvas Size Ditentukan Supaya Tidak Meleset Kadang Biasanya Ngecrop Juga Kadang Kita Juga Meleset Jadi Pastikan Disetting Memang Di Image Canvas Size Diukur Dulu Undangannya Baru Dimasukkan Di Input Di Image Canvas Size Setelah Disetting Segala Macem Baru Masukkan Huruf Masukkan Huruf Insyaallah Sudah Tidak Meleset Selanjutnya Kalau Sudah Desain Sudah Yakin Sudah Yakin Koreksi Lagi Jangan Lupa Tetap Dikoreksi Selanjutnya Kalau Mau Ngeprint Di Apa Namanya Settingan Printernya Ya Pilihan Kertasnya Pake User Define User Define Itu Disamakan Dengan Kertas Yang Udah Teman Teman Ukur Jadinya Jangan Pilih A4 Legal Atau Yang Macem Jadi Khusus User Define Disetting Sendiri Sesuai Kertas Undangan Insyaallah Itu Tidak Akan Meleset Teman Teman Itu Tips Buat Teman Teman Yang Sampai Sekarang Yang Kalau Nyetak Undangan Masih Meleset Oke Semoga Bermanfaat Video saya Pada Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Jadi Kalau Ada Teman Teman Yang Mau Bertanya Silahkan Di Kolom Komentar Semoga Selalu Sehat Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh